Nah, selanjutnya itu golongan obat kortikosteroid. Nah, kortikosteroid telah diketahui memiliki efek imunosupresan karena aktivitasnya pada sum-sum tulang. Pada terapi multiple sklerosis, kortikosteroid dapat menurunkan aktivitas respon inflamasi. Nah, di sini metilprenisolon 500-1000 mg per hari diberikan secara intravena. Metilprenisolon adalah obat untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan peradangan seperti multiple sklerosis. Di sini, metilprenisolon bekerja dengan menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Mekanisme kerjanya, metilprenisolon merupakan salah satu obat yang masuk dalam kelompok glukokortikoid atau bertindak seperti halnya hormon steroid dan termasuk derivat plenison. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan atau anti-inflamasi dan menekan respon kekedebalan tubuh atau imunosupresan dan mengurangi respon alergi atau anti-alergi. Sehingga, metilprenisolon dapat digunakan untuk mengurangi pembekakan, kemerahan, gatal, dan reaksi-reaksi alergi lainnya. Metilprenisolon bekerja dengan berikatan pada reseptor khusus dalam sitoplasma sel. Ikatan tersebut dapat menghambat sintesis beberapa protein tertentu yang berperan pada reaksi inflamasi dalam tubuh. Metilprenisolon bekerja dengan menduduki reseptor spesifik dalam sitoplasma sel yang responsif. Ikatan steroid-steroid ini lalu berikatan dengan DNA yang kemudian mempengaruhi sintesis berbagai protein. Beberapa efek penting yang timbul akibat ini yaitu berkurangnya produksi prostaglandin dan leukotrin, berkurangnya dreganulasi masel, berkurangnya sintesis kolagen, dan lain-lain. Pengobatan untuk meredakan gejala multiple sklerosis Beberapa bentuk pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk meredakan gejala multiple sklerosis yaitu dokter memberikan obat kortikosteroid seperti prenisone dan metilprenisolon. Untuk mengurangi peradangan saraf akibat multiple sklerosis. Selain itu, untuk mengurangi kaku pada otot, dokter dapat memberikan obat pelemas otot seperti baklofen dan tisanidin, serta obat metilpenidide dan obat antidepresan untuk mengurangi rasa lelah. Fisi terapinya, terapi fisik dan terapi okupasi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan fisik pada penderita multiple sklerosis. Hal ini akan memudahkan penderita MS menjalani kesehariannya. Di sini plasma peresis, dokter akan membuang plasma darah yang ada dalam tubuh pasien menggunakan alat khusus untuk mengganti plasma yang dibuang. Dokter akan memasukkan carian infus khusus seperti albumin. Pemberian kortikosteroid intravenadosis tinggi seperti metilprenisolon adalah terapi rutin untuk kekambuhan akut. Ini diberikan selama 3-5 hari dan memiliki kemanjuran yang mapan dalam mempromosikan pemulihan yang lebih cepat dari kecacatan setelah serangan. Glatiramiracetat merupakan campuran polipeptida sintesis yang terdiri dari 4 asam amino yang menyerupai protein dasar mielin atau MSP. yaitu L-lisin, L-alanin, L-asam glutamate, dan L-tyrosin. Glatiramiracetat berbeda dengan terapi MS imunomodulator lainnya. Glatiramiracetat memiliki mekanisme aksi yang berbeda dan menunjukkan ikatan awal yang kuat terhadap molekul kompleks histokompatibilitas utama dan persaingan dengan berbagai antigen atau mielin. Glatiramiracetat berikatan dengan molekul MHC2 sehingga mencegah interaksi antara reseptor T helper dengan MHC kelas 2. dan mencegah poliferasi aktifasi dari sel T sehingga penghambatan sekresi sitokin dan produksi antibody. Pengobatan glatiramiracetat menginduksi perubahan frekuensi atau polap sekresi sitokin secara in vivo dan fungsi efektor sel T CD4+, dan CD8+. spesifik dengan mempengaruhi sifat-sifat sel penyaji antigen seperti monosid dan sel dendretik. dosis glatiramiracetat yang memiliki 20 mg per hari diberikan secara subkutan. Nah, jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan mana interferon, yaitu interferon beta. Jadi, interferon ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh yang digunakan untuk mengatur atau memanage inflamasi. Nah, interferon beta ini menyebabkan penurunan permobilitas dari blood brain barrier sehingga sel T akan sulit untuk bergerak ke sistem sarap pusat. Nah, jadi blood brain barrier ini merupakan barrier yang sulit untuk dilewati oleh beberapa sel dan juga senyawa kimia atau obat. Nah, tapi sel T ini memiliki reseptor yang dapat meningkatkan permobilitas ini sehingga dia dapat melewati barrier tersebut. Nah, dengan penggunaan interferon beta ini, sel T akan sulit untuk melewati blood brain barrier ini sehingga respon anti-inflammasi ini dapat berkurang. Nah, caranya itu interferon ini dia memblok di blood brain barrier ini sehingga sel T ini akan sulit untuk melewatinya. Nah, jadi disini mekanismenya itu interferon ini mengurangi pengaktifan dari sel T ini. Nah, terus penggunaan interferon juga ini menurunkan adhesin dan juga penetrasi dari blood brain barrier. Lalu, menurunkan presentasi antigen dan selanjutnya ini meningkatkan produksi mediator anti-inflammasi itu interleukin dan menurunkan pelepasan sel T sitokin. Lalu, disini juga menurunkan proliferase dari sel B. Interferon ini menurunkan pengamatan pada kerusakan. Terapi berikutnya yaitu dengan Vingolimod. Golongan obat Vingolimod digunakan untuk perawatan, kontrol, dan perbaikan multiple sklerosis. Mekanisme kerjanya yaitu Vingolimod menargetkan reseptor S1P1 yang terdapat pada permukaan sel limfosit T. Dan reseptor S1P1 dengan liganya S1P berperan penting dalam proses migrasi atau perpindahan sel T dari limfo ke pembuluh darah. Jadi, ketika Vingolimod berikatan dengan reseptor S1P, maka akan terjadi downregulation. Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan perpindahan limfosit T dari nodus ke pembuluh darah. Sehingga ini akan berpengaruh pada kekambuhan atau terjadi pengurangan tingkat kekambuhan pada multiple sklerosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai natalizumab. Jadi, natalizumab ini adalah antibody monoklonal yang secara selektif berkaitan dengan komponen alpha-4 integrin dari molekul adesi. Yang ditemukan pada leucosid, monosid, dan eosinofil. Alpha integrin ini adalah molekul adesi leucosid, alpha-4 beta-1, dan alpha-4 beta-7. Natalizumab ini juga yang pertama kali disetujui oleh FDA untuk pengobatan multiple sklerosis. Natalizumab ini menerima persetujuan FDA pada tahun 2004. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari natalizumab ini. Amat interaksi alpha-4 beta-1 dengan V-CAM-1 dan alpha-4 beta-7. Dengan MAD-CAM-1. Jadi, F-CAM-1 ini dan MAD-CAM-1 ditemukan pada sel endotel dan berinteraksi dengan alpha-4 beta-1 dan alpha-4 beta-7 pada leucosid untuk kebutuhan leucosid ke sel endotel. Langkah yang diperlukan untuk ekstrafasasi ke dalam jaringan yang meradang. Bisa dilihat pada gambar yang pertama. Dan pada gambar yang kedua, Anatalizumab mencegah migrasi leucosid otoreaktif keluar dari pembuluh darah ke organ target dengan menghalangi adhesi ke sel endotel. Dari komponen alpha-4 integrin dari molekul adhesi pada leucosid menghampat peradangan. Ini karena V-CAM-1 diekstresikan pada sel endotel seretrofular yang meradang. Alpha-4 beta-1 diakini sebagai target krisis Natalizumab dalam mencegah migrasi leucosid ke sel saraf pusat atau SSP. Ada dosis-dosis dari Natalizumab ini sebanyak 300 mg imtravena setiap 28 hari atau 4 minggu. Efek samping dari Natalizumab ini meliputi seperti ngeri kepala, lelah, infeksi seluruh kemi, infeksi seluruh nafas bawah, depresi, diare, vaginitis, urtikarya, atralgia, serta gastroenteritis. Selanjutnya ada peringatan-peringatan untuk Natalizumab ini. Natalizumab ini mempunyai peringatan sebagai berikut. Yang pertama itu PML atau progresif multico-multivocal leuco-encephalopathy atau penyakit gangguan neurologi atau yang berhubungan dengan saraf di otak. Yang kedua ada peningkatan kadar transminase hati dan bilirubin encephalitis, heparatika, dan meningitis. Yang terakhir ada hypersensitivitas. Selanjutnya itu ada okurelizumab. Jadi okurelizumab ini adalah obat untuk multiple sclerosis progresif primer yang diberikan secara infus intravena. Obat ini hanya dapat diresepkan untuk orang dengan MS progresif primer tergantung keadaannya. Seperti sudah berapa lama pasien mengalami gejala multiple sclerosis ini, atau seberapa tingkat kecatatan mereka, serta tingkat inflamasi berdasarkan hasil pemeriksaan MRI. Jadi okurelizumab ini telah direkomendasikan sebagai pengobatan untuk orang dengan gejala awal multiple sclerosis progresif primer. Pada bulan Maret 2017, obat ini sudah disetujui oleh Food and Drug Administration sebagai pengobatan untuk MS yang mengalami kekambuhan berulang dan MS progresif primer. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya bisa dilihat di gambar. Jadi antibody monoklonal ini menargetkan molekul CD20 dari sel B. Pengikatan okurelizumab pada molekul CD20 ini menyebabkan penurunan jumlah sel B akibat aktivitas dari Antibode Dependent Selular Citotocity, Complement Dependent Citotocity, dan Antibode Dependent Selular Phagocytosis. Jadi okurelizumab ini bekerja dengan menargetkan sel B untuk membantu mengurangi respon kekebalan tubuh yang menyerang dan merusak saraf mielin dan selubungnya. Jadi berdasarkan studi teruji, okurelizumab ini mengurangi jumlah MS yang berulang sekitar 75% dan menurunkan jumlah lesi aktif yang diukur dengan MRI sekitar 90% dibandingkan dengan placebo selama 24 minggu. Orang yang menggunakan obat ini juga jarang mengalami kekambuhan daripada mereka yang memakai interferon beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alimtozumab. Nah alimtozumab ini adalah termasuk obat golongan CD52 antibody monoklonal yang digunakan bagi penerita basal kronik, lymphocytic leukemia, ataupun penyakit multiple sclerosis. Mekanisme kerja dari alimtozumab ini yaitu antibody monoklonal dengan target molekul CD52 yang terdapat pada sel lymphocytic atau sel B dan sel T dan monocytic. Peningkatan alimtozumab pada sel lymphocytic akan menginduksi terjadinya respon imun yaitu ADCC, CDC, dan apoptosis menjadi lisis sel lymphocytic. Nah selanjutnya ada dosis untuk obat alimtozumab. Dosis awal adalah 12mg per hari melalui infus selama 4 jam, diberikan 5 hari berturut-turut sampai total 60mg. Selanjutnya 12mg per hari melalui infus selama 4 jam, diberikan selama 3 hari berturut-turut sampai total 36mg per hari. 12 bulan setelah dosis awal sudah diberikan. Yang kemudian itu ada manfaat kegunaan dari alimtozumab. Obat ini merupakan obat yang dibuat menggunakan antibody yang terdapat dari DNA binatang. Cara kerja alimtozumab adalah antibody monoklonal rekombinan yang mengikat CD52 atau suatu antigen tanpa modulasi yang ditemukan pada sel B dan T lymphocyt, monocyt, makrofag, dan sel natural killer atau NK, dan sebagian granulocyt. Setelah melekat, obat ini akan melisiskan sel kanker yang menyebabkan penyakit tersebut. Obat ini bisa digunakan baik oleh dewasa namun tidak direkomendasikan untuk anak dan orang lanjut usia. Selanjutnya ada efek samping. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh alimtozumab adalah Alergi seperti gatal, kesulitan bernafas, pembengkakan wajah, lidah, dan tenggorokan, atau bahkan sampai pingsan. Gagal jantung, demam, menggigil, hipotensi, kaku, gatal, sesak nafas, dan ruang kulit. Efek samping lain meliputi pusing, nyeri kepala, serta mual dan muntah. Nah setelah itu efek samping yang ditakutkan dan dapat berakibat fatal antara lain Anemia, autoimun, trombositopenia, autoimun, melosupresi yang berkepanjangan, ITP atau idiopatik trombositopenik purpura berat, pancitopeni, hipoplasia sum-sum tulang, dan reaksi infus berat. Terima kasih telah menonton!